Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana denda sejumlah 20 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 bulan Empat, menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Hussein Sihab alias Habib Muhammad Rizik Sihab Terdakwa Haris Ubedillah SPDI Terdakwa H. Ahmad Sabri Lubis Terdakwa Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas Terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsi Terdakwa Mawan Suryadi Dengan pidana penjara masing-masing selama 8 bulan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman, kali ini yang akan kita bahas Mereview kembali keputusan dari Hakim Dimana kemarin sidang Habib Rizik itu pada tahap putusan teman-teman Di petamburan, ini Hakim memutus Habib Rizik dan kawan-kawan bersalah Sehingga Habib Rizik ini dihukum 8 bulan penjara 8 bulan penjara ya cukup lama teman-teman Tetapi kalau kita melihat bahwa Habib Rizik itu sedang menjalani hukuman selama 6 bulan Jadi kalau 8 bulan kurang 2 bulan Nah kemarin ketika diputus itu Hakim meminta keputusan atau meminta jawaban dari Habib Rizik apakah ini banding atau tidak Tetapi Habib Rizik beserta lawyernya ini mengatakan masih pikir-pikir Minta waktu selama 1 minggu Nah kalau kita bandingkan keputusan Hakim di Megamendung Ini Habib Rizik tidak divonis terkait hukuman penjara Tetapi divonis hukuman denda sebanyak 20 juta rupiah Ada perbedaan antara di Megamendung dan di Petamburan Nah teman-teman terkait keputusan Hakim itu Saya menyoroti ini Tuntutan daripada Jaksa Jadi Jaksa kemarin itu menuntut pasal terkait hasutan Jadi acara di Petamburan ini Habib Rizik kan mengundang beberapa orang untuk bisa hadir Ini kan dianggap hasutan Menghasut orang untuk datang Namun di persidangan ternyata itu tidak terbukti Jadi Hakim tidak mengabulkan tuntutan dari Jaksa Terkait pasal hasutan Dan ini tidak dikabulkan oleh pihak Hakim Artinya apa yang dituduhkan oleh Jaksa ini tidak bisa dibuktikan Kemudian yang kedua Ini tuntutan dari Jaksa Supaya Hakim mengabulkan Agar Habib Rizik dan kawan-kawan tidak boleh mengikuti Atau masuk menjadi kepengurusan sebuah ormas Sebuah organisasi Jadi kalau kita melihat teman-teman Apa kaitan dengan Pelanggar protokol kesehatan dengan Hak orang untuk bersyarikat berkumpul Berpendapat Ini kan masuk ranah hak asasi manusia Jadi hak asasi, habib Rizik dan kawan-kawan itu Dituntut Jaksa supaya Tidak boleh menjadi pengurus Sebuah organisasi, pengurus partai, pengurus ormas Selama kalau tidak salah dua tahun Nah, kaitannya apa dengan melanggar protokol kesehatan dengan Dicabut hak warga negara Padahal itu adalah hak individu Hak perurangan Dan adalah hak asasi manusia Namun itu pun oleh pihak Hakim ditolak Tidak dikabulkan Tuntutan dari pihak Jaksa Nah teman-teman Terkait keputusan Hakim ini Menimbulkan satu pertanyaan di masyarakat Pertanyaannya adalah terkait kerumunan Jadi kerumunan itu yang kategori apa Yang bisa dipindana, yang bisa dipenjara Jadi ada dua kerumunan Karena kalau kita melihat kerumunan di Megamendung Dan kerumunan di Petamburan Ini berbeda perlakuannya Kalau di Megamendung ini hanya dihukum 20 juta Tetapi kalau di Petamburan dihukum 8 bulan penjara Jadi masyarakat bertanya Kerumunan yang mana Yang bisa dihukum penjara Karena ada dua kerumunan Tetapi perlakuannya berbeda Nah teman-teman Ini ada artikel yang cukup menarik Terkait kerumunan Yang menjadi pertanyaan masyarakat Saya ambil berita dari Sindenews.com teman-teman Hai Prisik di Fonis 8 bulan penjara Timbulkan disparitas hukum Jadi menimbulkan sebuah pertanyaan hukum Kenapa kok seperti itu Satu sisi dihukum 20 juta Denda satu sisi dihukum 8 bulan penjara Majelis Hakim memfonis Hai Prisik siap dan kawan-kawan 8 bulan penjara Atas kasus kerumunan Petamburan Jakarta Pusat Dan denda 20 juta Atas kasus kerumunan Megamendung Dengan fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Jogja UMY Tris Nohrarjo menilai Ada disparitas hukum Dalam melihat kasus kerumunan Dia menilai Kasus Habib Prisik berbeda dengan pelaku lainnya Meskipun obyek hukumnya sama Jadi ada pelaku kerumunan Tetapi Ada yang tidak didenda Ada yang tidak dipenjara Tetapi Ada kasus kerumunan yang dilakukan oleh Habib Prisik Ini Dipenjara Juga Didenda Ada perlakuan yang berbeda Ada disparitas hukum Teman-teman Ada perlakuan yang berbeda Itu kan kasusnya sebenarnya sama Tentang kerumunan protokol kesehatan Satu di Megamendung Menyebutkan peristiwa itu Ada unsur tidak mengumpulkan kerumunan Dan terjadi begitu saja Tetapi yang di Petamburan itu dianggap Ada kesengajaan Karena itu ada undangan Karena ada kesengajaan Kata Trisno saat dihubungi MNC Portal Jumat 28 Mei 2021 Dia menilai Meski menghargai keputusan hakim Dalam kasus tersebut Hakim dianggap Tidak memiliki kepastian Dalam menjatuhkan hukum pidana Secara ketat Dalam kasus serupa Jadi tidak ada kepastian hukum Teman-teman terkait kerumunan Jadi Masyarakat jangan salahkan Kalau bertanya Kerumunan yang mana Yang bisa menyebabkan orang di penjara Dan kerumunan mana Yang menyebabkan orang Ini Bebas Artinya tidak di penjara Karena ada dua kerumunan Perlakuannya berbeda Dia mencontohkan Kasus yang terjadi Tegal Yang mengumpulkan masa Dalam rangka acara Penta Seni Itu hanya Dipidana percobaan Sementara dalam Kasus haibir Sik Sihab Dipetamburan Sampai dipidana penjara Ini tentu Ada disparitas Yang menarik Karena ternyata Hakim tidak melihat Kerumunan itu Sebenarnya apa Ini tentu Akan ditanggapi Masyarakat Setiap kerumunan Berbeda-beda Jelasnya Efek dari Disparitas tersebut Masyarakat akan Sulit membedakan Antara kerumunan Yang melanggar Bidana Dan kerumunan Yang tidak Dianggap Bidana Kerumunan mana Yang dapat dipidana Dan Mana yang Tidak perlu Dipidana Ini memunculkan Ketidakpastian Hukum Dalam peristiwa Kerumunan tersebut Bungkasnya Nah itu teman-teman Pendapat dari Dekan Fakultas Hukum UMY Universitas Muhammadiyah Jogja Yang melihat Keputusan hakim itu Menimbulkan Disparitas Terkait Kerumunan Jadi kerumunan Mana yang bisa dipidana Dan kerumunan Mana yang tidak Bisa dipidana Karena Dua kasus Kerumunan ini Perlakuannya Berbeda Ada kasus lain Misalkan Ditegal Ada kerumunan Terkait Pintas seni Ini Dianggap Bersalah Dan Dilakukan Pidana Percobaan Jadi Ini ada Perbedaan juga Terkait Kerumunan Ada beberapa Kerumunan yang Dilakukan oleh Pejabat Ini juga Ada kemarin Dilaporkan Ke polisi Tetapi Ini ditolak Dan ada juga Kerumunan dari Pejabat Yang dianggap Biasa saja Dan terakhir kemarin Kita melihat Kerumunan yang Terjadi di ulang tahun Kofifah Indar Parawansa Ini juga Dilaporkan Ke polisi Tetapi Kita juga Tidak tahu Apakah ini Akan diproses Atau tidak Atau Akan disamakan Dengan Hybrisik Atau bahkan Tidak disamakan Sama sekali Artinya Bebas-bebas saja Nah Yang menjadi pertanyaan Apakah Kasus kerumunan ini Hanya berlaku Pada Hybrisik Yang menyebabkan Hybrisik Di penjara Inilah yang menjadi Pertanyaan publik Teman-teman Karena Bagaimana juga Masyarakat ini Perlu kepastian Hukum Jadi hukum itu Pasti Orang yang melanggar Protokol kesehatan Ini pastinya Didenda atau Di hukum Karena di beberapa Tempat Kasus Pelanggar Protokol kesehatan Misalnya di Jakarta Ini sampai Mengumpulkan Dana yang cukup Besar Hasil dari Pelanggaran Prokes itu Jadi yang melanggar Prokes itu Di hukum denda Teman-teman Jadi tidak di hukum Penjara Di hukum denda Itu sudah Berlaku di beberapa daerah Tidak hanya di Jakarta Tapi di luar Jakarta Seperti itu Tetapi yang terjadi Dengan Hybrisik Ini menarik Meskipun Tentunya tidak Tentunya tidak Karena orang yang melakukan Pelanggaran hukum Itu hanya Di hukum Satu kali Tidak dua kali Nah Terkait dengan Hybrisik di Petamburan Ini menjadi pertanyaan Teman-teman Satu sisi PMDADK ini Menghukum Hukuman denda 50 juta Sementara Ini ada Gugatan Ada laporan Siapa yang melaporkan Tentu kita Mengikuti Persidangan Tahu Siapa yang melaporkan Hybrisik Di Petamburan Nah ini Dihukum penjara 8 bulan Yang menjadi Pertanyaannya adalah Kenapa kok Seperti itu Ada Objek Orang sama Tetapi Ada dua hukuman Hukuman denda Oleh PMDADK Ada hukuman Pidana Diputuskan Lewat Pak Hakim Kemarin Nah Ada beberapa hal itu Yang menjadi pertanyaan kita Teman-teman Jadi Tidak salah Kalau Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammad Jogja Menanyakan Terkait Disparitas Hukum Mengenai Kerumunan ini Kemudian Yang berikutnya Kita Menyoroti Terkait Hukuman 8 bulan penjara Teman-teman Saat ini Hybrisik sudah Hampir menyelesaikan 6 bulan Penjara 6 bulan Kurungan Karena Kasus Pelanggaran Protokol Kesehatan Kasus kerumunan Nah Apakah Hybrisik nanti akan Banding Atau tidak Tetapi Kalau kita Berhitung Teman-teman Sebenarnya Hybrisik Hanya menyelesaikan Hukuman 2 bulan lagi Dan itu Selesai Jadi Kalau menurut saya Tidak perlu Melakukan Banding Karena Kalau melakukan Banding itu Kan perlu Waktu yang Cukup lama Jadi Bisa 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 5 Bulan Berikutnya Akan Kelar Padahal Hukumannya Kurang 2 Bulan Nah Kalau Menurut saya Ini Hybrisik Tidak perlu Melakukan Banding Jadi Diterima Hukuman itu Karena Hukuman Kurang Beberapa Hari Saja Kurang 60 Hari Dan Itu Sudah Selesai Tapi Semua Berpulang Kepada Hybrisik Berpulang Kepada Pihak Pengacara Apakah Akan Melakukan Banding Atau Tidak Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tep Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Lagi Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh